Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Fabius Landing Oke, jadi di video kali ini Aku akan melanjutkan di video sebelumnya Pernah aku buat settingan Cara membuat produk TP-Link WR85 ini sebagai assist point Atau sebagai wireless router Dan kali ini aku akan buat video tentang Gimana caranya kita setting router ini sebagai WISP atau nembak wifi Nah, jadi di video kali ini Video yang berbeda ya teman-teman Karena di sini saya akan ngasih tau Gimana caranya pemasangannya Dan juga gimana cara kita memasang wifi secara gratis Oke, di kali ini saya sudah sediakan POI splitter Nah, ini adalah sebagai Mau saya jadikan kayak outdoor ya teman-teman Walaupun ini routernya itu sebagai indoor Dan ini letakannya di kamar saya Karena lokasi penerima sinyalnya itu dekat di kamar saya Oleh karena itu saya menggunakan splitter ini Dan ini dia barangnya teman-teman Nanti Ini itu nanti dihubungkan di bagian belakang ini teman-teman Nanti saya akan kasih tau gimana cara pemasangannya Langsung saja ke tutorialnya Oke teman-teman Nah, di sini saya praktekkan Gimana cara pemasangannya POI yang untuk colokan ke adapternya Ini ke rotornya itu Dicolokan kemari Dan jika Karena kan kita mau setting Jadi WISP atau nembak Jadi di sini cuma cukup adapternya saja Kemudian di sini Saya colokan Sebuah kabelan Nah, ini nanti dihubungkan ke laptop Untuk settingannya Nah, untuk arul listriknya ini Bagian ujungnya ini Ini adalah Ujungnya itu nanti dihubungkan Ke ujung satu lagi Ke sumber listriknya Nah, nanti saya kasih tau Nah, sekarang kita lihat bagian luarnya Jadi di sini nanti itu Nah, ini kabelnya Kabelnya nanti lurus Kemudian nanti akan diteruskan lagi Ke bagian luar Bagian luar sana Nah, di bagian atasnya itu bisa kelihatan Itu saya pakai Sabungan barel Kemudian Saya luruskan ke sana Jadi arah kabel yang di luar Nanti kemudian disambungkan Ke sumber listriknya Ini dia ujung satunya Nah, teman-teman Ini dia Ini dia dicolokkan ke sumber listriknya Nanti di ujung satu kabelnya lagi Nanti dihubungkan ke sini Karena dia akan Alirannya nanti dia dihubungkan ke rotor Nah, dikarenakan Di sini saya hubungkan di LAN-nya Untuk dihubungkan ke rotor Untuk pemancarnya Oke, sekarang kita lanjut Ke proses settingannya Oke, pertama-tama Di sini teman-teman Pastikan untuk terhubung Ke wifi-nya Nah, kalau sudah terhubung Di sini teman-teman Ketikkan saja di web browser Di sini ketikkan saja TP-link Wifi.net Atau juga bisa menggunakan IP address dari TP-link Kemudian di sini teman-teman Dimintakan untuk memasukkan User dan password Dari login produknya Di sini teman-teman Masukkan saja Jika produknya baru Masukkan saja default Admin Dan passwordnya adalah admin Langsung saja di sini Teman-teman pilih saja next Nah, di sini teman-teman Diminta untuk Memasukkan time zone-nya Nah, di sini teman-teman Masukkan time zone-nya Sesuai dengan lokasi Teman-teman Nah, di sini Karena saya lagi ada di Indonesia Jadi saya pilih yang Jakarta Kemudian di sini teman-teman Langsung saja next Nah, untuk mode-nya Di sini kita pilih WSP Karena kita akan menembak Wi-Fi-nya Kemudian di sini teman-teman Klik-klik next Nah, di sini Diminta untuk Mengatur IP untuk one-nya Karena kita ingin Mendapatkan IP secara otomatis Jadi kita pilih yang dynamic Kemudian di sini teman-teman Masukkan untuk region-nya Di sini saya masukkan Indonesia Kemudian di sini teman-teman Pilih saja wireless scanner Nah, nanti si router ini Akan meng-scanning Wi-Fi yang terdekat Nah, di sini teman-teman Pilih saja Wi-Fi yang mana Yang ingin teman-teman tembak Kemudian pilih connect Yang bagian biru ini Kemudian teman-teman Peri ke bawah Nah, di sini teman-teman Masukkan password-nya ya teman-teman Usahakan password-nya itu Teman-teman tahu Untuk bisa Nembak Wi-Fi-nya Kemudian kita setting Di bagian bawahnya Untuk pemancarnya Atau untuk menyebarnya kembali Nah, di sini saya tidak Setting apa-apa Cuma saya ganti saja password-nya Kemudian di sini teman-teman Pilih saja next Nah, di sini teman-teman Perhatikan untuk settingannya Apakah settingan yang kita Setting ini benar-benar Benar Kalau sudah sini teman-teman Klik finish Oke, teman-teman Di sini settingannya Sudah berhasil Sekarang kita akan Tes Speed test Kira-kira Dapat berapakah Hasil nembak Wi-Fi-nya ini Selamat menikmati Lumayan Lumayan juga ya teman-teman Nah, sekarang kita akan coba Untuk membuka YouTube Terima kasih telah menonton Oke, teman-teman Sekian dulu tutorial kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat Nah, itu dianya Tutorial bagaimana cara Nembak Wi-Fi Menggunakan TpLink WR845N Semoga video ini Dapat membantu teman-teman Oke, buat teman-teman Yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk di-like Video ini Dan jangan lupa Untuk dukung channel ini Dengan cara Klik tombol subscribe Di bawah Dan nyalakan notifikasi Loncengnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Setiap update video terbaru Oke, teman-teman Sampai jumpa lagi Di video tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton